Dalam keadaan yang kritis seperti itu, saya hanya bicara ke pemain. Prinsip kesuksesan Indra Shafri, ada peran super sub di balik keberhasilan tim Nars Indonesia, raih medali emas di Gamescomboja. Keberhasilan tim berjulukan Garuda Muda pantas untuk dirayakan, di mana Indonesia raya akhirnya berkumandang di event 2 tahunan tersebut setelah menunggu 32 tahun lambanya. Pencapaian Rizky Rido dan kawan-kawan juga terasa begitu istimewa. Selalu menang dalam 6 pertandingan, mencatatkan 21 gol, kebobolan 5 gol, dan 3 kali klinsi jadi catatan yang luar biasa. Walau begitu, sejatinya perjalanan tim Nars Indonesia U22 tak selalu berjalan bulus. Mereka kerap kepayahan membongkar pertahanan lawan-lawannya yang kerap bermain lebih defensif. Untungnya, pelatih Indra Shafri memiliki banyak kualitas di bangku cadangan. Seperti di Laga Perdana menghadapi Filipina, Garuda Muda membutuhkan aksi Marcelino Ferdinand untuk memecah deadlock di penghujung babak pertama. Tetapi setelah itu mereka pun kembali buntu sampai akhirnya para super sub kembali turun. Kombinasi M, Taufani, Muslihudin, dan Irva Jauhari pun menjadi gol kedua untuk Indonesia. Pertandingan kedua kontra Bianmar pun berjalan lebih mudah untuk Indonesia U22. Mereka sudah ukul 3 gol setelah 1 jam permainan. Namun peran para pengganti di Laga ini juga tak boleh disepelekan. Ananda Rehan yang baru merebut gelar Liga 1 tampil gembilang hanya dalam waktu 30 menit. Ananda Rehan memberikan asis yang ditutaskan oleh M. Fajar Fathur Rahman. Setelah beberapa rotasi pemainnya dilakukan pelatih Indra Shafri di Laga kontra Timur Leste dan Kamboja, Indonesia pun kembali menurunkan skot terbaiknya kontra Vietnam di Laga semifinal. Ferrari yang menggantikan komak teguh selepas judah berhasil berrestorasi keunggulan timnya. Saat Laga tampak akan dilanjutkan ke babak tambahan waktu, M. Taufani Muslihuddin pun membuat hal istimewa. Tembakannya dari luar kotak penalti tepat jelang bubaran menjadi penentu kemenangan. Sementara di Laga final, Indonesia sebetulnya bisa menuntaskan Laga di waktu normal. Tapi kelengahan di menit akhir membuyarkan kesempatan tersebut. Namun pelatih Indra Shafri telah memasukkan Irfan Jauhari untuk kemungkinan terburuk. Dan benar saja, pemain asal klub Persisola itu mengembalikan keunggulan Indonesia U22 beberapa menit setelah babak tambahan dibulai. Pelatih asal Sumatera Barat ini juga tak terpanjuk provokasi usai keributan besar. Hasilnya, Ilham Ryo Fahmi dan Beckham Putra terlibat dalam dua gol penutup kemenangan besar atas Thailand. Bisa dibilang, Indra Shafri menjadi salah satu sosok yang berkontribusi besar dalam perjalanan timnas Indonesia U22 meraih medali embal SEA Games edisi kali ini. Indra Shafri selaku pelatih merasa bangga setelah kembali membawa pulang medali embal SEA Games ke tanah air. Garuda Muda berdarah-darah raih embal SEA Games, kini giliran Sintayong ukir prestasi di ASEAN Games. Perjuangan timnas Indonesia U22 untuk meraih medali embal SEA Games 2023 tidak main-main. Pasalnya, skuad Garuda Muda harus berjuang habis-habisan, bahkan hingga berdarah-darah di atas lapangan. Dalam hal ini, manajer timnas Indonesia U22 Sumbarji mengatakan mentalitas para pemain memang sangat diajaga dalam ajang ini. Pasalnya menjaga mental anak-anak merupakan pesan dari Kapol Rilis Tio Sikit Prabowo. Dalam laga final tersebut, salah satu pemain timnas Indonesia U22, Bagas Kapa, harus berdarah karena robek di bagian bibir usai berbenturan dengan pemain Thailand. Namun pemain Barito Putra tersebut tetap tampil luar biasa hingga akhir laga. Tidak hanya itu, Sumbarji pun juga berdarah pada bagian mulut usai terkena pukulan official Thailand. Setelah timnas U22 Indonesia sukses meraih medali embal SEA Games 2023, harapan kepada Sintayok untuk mempersembahkan prestasi di level yang lebih tinggi kini pun semakin bergelora. Menurut ketubah SSI Erick Tahir, Sintayok akan mengambil alis skuad kelompok umur asuhan Indra Shafri itu sekaligus memimpin timnas senior. Artinya, Sintayok akan memimpin tim perah putih di ASEAN Games 2022 yang akan dikelar mulai September mendatang. Sementara menurut aturan terbaru, cabang sepak bola putra ASEAN Games diperuntukkan bagi pemain usia U24 plus 3. Penyesuaian ini dilakukan lantaran ASEAN Games 2022 terpaksa mundur 1 tahun. Untuk itu, komposisi pemain timnas U23 Indonesia di ASEAN Games mendatang kemungkinan berasal dari skuad SEA Games 2023 ini. Skuad Garuda Muda kali ini pun diharapkan bisa kembali melapaui prestasi sebelumnya di bawah asuhan Sintayok. Semoga, kesuksesan Indra Shafri di SEA Games 2023 menjadi tantangan menarik bagi Sintayok di ASEAN Games 2022. Kan selolos putaran final semakin besar keputusan resmi AFC untungkan Sintayok. Konfederasi sepak bola Asia atau AFC telah mengumumkan Indonesia sebagai salah satu dari sebelas tuan rumah kualifikasi Piala Asia U23 2024 pada Rabu kemarin. AFC juga menyampaikan bahwa drawing akan dilaksanakan pada 25 Mei. Kualifikasi Piala Asia U23 2024 sendiri akan digelar pada 12 hingga 18 September mendatang dan akan menjadi 15 tim yang akan berlaga di putaran final selain tuan rumah Qatar yang sudah memastikan tempat di putaran final. Tim nasi Indonesia U23 sendiri berstatus sebagai tuan rumah kualifikasi sehingga peluang mereka untuk lolos ke putaran final terbuka lebar. Selain Indonesia, 10 negara lainnya yang terpilih adalah Bahrain, China, Yordania, Korea Selatan, Kuwait, Arab Saudi, Tajikistan, Thailand, Uzbekistan, dan Vietnam. Menjadi tuan rumah, Piala Asia U23 ibaratnya Indonesia bermain di kandang sendiri. Dan Sintayok paham betul bagaimana memaksimalkan pemain ke-12 atau supporter. Dalam sebuah wawancara di Korea, bahkan Sintayok memuji fanatisme positif fans sepak bola tanah air yang mana selalu memenuhi stadion, kalah tim nas bertanding. Jika memang nantinya Sintayok bisa meloloskan Indonesia ke Piala Asia U23 dan menuai prestasi, maka sejarah baru lainnya pun akan muncul yang dilolos Olympia de Paris 2024. Tentu merupakan sesuatu yang benar-benar membanggakan jika tim nas Indonesia suam pelatih Sintayok nantinya juga bisa manggung di Paris, diajak olahraga dunia tersebut. Namun sebelum itu, tim nas Indonesia dan Sintayok pasti berhati-hati karena negara lain juga mengincar tiket Piala Asia U23 dan Olympia de tahun 2024. Terima kasih telah menonton!